Intro Belok ke kiri ke arah ragitan, belok kanan ke Banjarnegara Kita berjalan di Desa Ragitan dengan jalannya yang mulus Kita menuju ke arah Gunung Giana dari Desa Ragitan Ini adalah sebelah kanan adalah lapangan ragitan Sebelah kanan juga SD Negeri 1 Ragitan Kita berjalan lurus ke atas, tidak usah belok-belok Di kanan kiri adalah Salak Karena mayoritas dari rakitan ke atas adalah petani Salak Supaya mayoritas petani Salak semua hampir tergantung dengan Salak Naik terus Jalannya seperti ini Karena kita mau ke Gunung Giana Jadi kita naik terus Tapi karena jalannya sudah halus Kita bisa gas pol Tapi jalannya seperti ini berkelok-kelok Harus mengurangi kecepatan untuk tidak Keliwat atau kebebelasan Kita naik ke atas Sudah paut tunas Di Desa Ragitan Sebelah kiri ke objek wisata Matupayong Terima kasih telah menonton! Kita naik 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 terus Sampai saat ini jalannya masih halus Sampai saat ini jalannya masih hot mic masih halus Kita dapat waju motornya dengan lemian cepat Tapi ya tetap hati-hati karena banyak sekali tikungan Hikungan yang tajam Sehingga kita harus tetap waspada Karena sekarang sudah masuk September Jajah sudah sedikit mendung Yang tadinya panas sekali Sekarang sudah sedikit mendung Ini adalah Mi Gupi Rakitan Ini adalah Mi Gupi Rakitan MI Kanan kiri mulai nampak banyak sekali rumah-rumah Karena kita mau masuk di perkampungan Walaupun masih jarang Tapi sudah ada di pinggir jalan Kita turun Kalau ke bawah adalah Kali kerowong juran Dan Kali kerowong gunung Kalau sebelah kanan ke Litar Kita lurus Ke arah Kali urik Untuk sebelah kita adalah SD Negeri 3 Kali urik Di depan ada Balai Desa Kali urik Sebelahnya adalah SMP 2 Madubara SMP Negeri 2 Madubara Atau yang terlebih terkenal Di arah sini adalah SMP Geblok Karena SMP-nya berada di Dusun Geblok Kita laju lagi Naik lagi ke atas Naik jauh ke atas Kenapa di depan Kalau sebelah kanan kecil eduk Kita lurus saja Ke Desa Gunung Yana Disini sudah banyak sekali perumahan Disini Dusun Prahmen Yang dulu namanya Gelap sekarang Jadi Prahmen Kalau turun ke kanan Ke Desa Karanganyar Tapi jalannya sudah sulit Kita lanjut saja Disini Disini dosun Prahmen Disini banyak sekali rumah-rumah bagus Walaupun di sebuah dosun Walaupun di sebuah dosun Tapi rumahnya bagus-bagus Jalannya juga Otmik bagus Ini jalannya adalah Di atas standar Desa-desa Karena ini adalah Ikut jalan Provinsi Jadi Selalu terawat Karena dananya Dari Provinsi Atau daerah Kita naik lagi Ini rumah kosong Tangan kiri Pohon salak Karena Memang Mayoritas Kaliorit Gunung Yana Adalah Petani salak Yang mengandalkan Kebutuhan sehari dari Panen salak Ketika salaknya murah Panennya banyak Ketika mahal Panennya sedikit Ketika salaknya murah Kita naik terus Kalau sebelah kiri ke Buker lane Kalau sebelah kanan ke arah Gunung Yana Matubara Sebelah kanan ke arah Bagadis Dukung Beijing Dalah koran yang Degiana yang sudah pernah kita review dalamnya tiketnya itu 10.000 rupiah kalau ke kanan ke lapangan gunung hiyana sebelah ini ke sirandu sebelah kanan ke pandu-pandu ke mingsir ke tembus kemrahmen sebelah kiri adalah asli negeri 1 gunungnya kalau sebelah kanan ke pandu-pandu kemudian di depan kalau sebelah kiri ke pandu-pandu kemudian kita lanjut perjalanan ini adalah jalannya menurun kemudian di depan ada jalan yang menuju ke sebelah kiri adalah ke guntur dusun guntur yang termasuk wilayah pondok gundang juga di depan adalah balai desa gunung hiyana sebelah kiri disitu ada korsnya juga sudah sangat lengkap ini adalah dusun kalipaker di sebelah kiri warga kalipaker menggun rumahnya sebelah kanan adalah perkebunan warga kita nanjak lagi kalau di depan sebelah kiri adalah gadusun timbis bisa ke kerantung juga sebelah kanan kiri pohon salak karena mayoritas gunung hiyana adalah pekerjaan adalah petani salak kemudian di depan ada jalan kira adalah ke kerantung kita lanjut lurus di depan kalau ke sebelah kanan adalah ke dusun duklek dan karanganyar kalau lurus kita ke desa matigara terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati